Tahun 2016 tinggal menghitung hari, namun realisasi anggaran pendapatan belanja daerah sejauh ini baru 75 persen. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kinerja pejabat jajaran Pemkap Merangin. Namun Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Amir Ahmad, tidak mau disebut kinerja lemah, dengan alasan adanya berbagai persoalan dan hambatan. Masih jauhnya dari realisasi 100 persen menurut Amir, lantaran adanya penundaan dari pemerintah pusat, sehingga menyebabkan banyak pengerjaan di SKPD mengalami keterlambatan. Melihat kondisi waktu yang hanya menghitung hari, Amir memastikan tidak akan tercapai 100 persen. Namun dirinya minta SKPD yang masih dalam pengerjaan mengebut pekerjaannya agar tidak terjadi keterlambatan. Anggaran khususnya untuk belanja modal sampai dengan hari ini itu sudah 75 persen. Sedangkan untuk belanja wajib SKPD sampai dengan hari ini itu baru mencapai 70 persen.